dilihat agak jauh seperti ini Oke langsung kita cek untuk kapasitas daripada mini solar panel inti untuk mengecas HP atau powerbank ya jadi kabel outputnya dibalik pintu ya Nah ini kabel output supaya angkanya terlihat tidak silau Oke langsung ada outputnya ya 5 volt jadi seperti ini ini panas sore hari sekitar jam 4 jadi sudah mengeluarkan output sebesar 5 volt dan berapa ampere dia mengeluarkan untuk kapasitas ini langsung kita cek baterai charging nya jadi jadi langsung mengisi untuk jajar dia punya powerbank sudah 5 volt dan ampere nya juga lumayan di 1718 atau hampir dua ampere jadi ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya ada mini solar panel panel untuk charging HP atau powerbank jadi pembuatannya saya akan cantumkan di link atau di deskripsi nya ya untuk linknya nah jadi ini ada 1234 lembar ya empat lembar terdiri dari 123 jadi di mini solar panel ini ada tiga mini solar panel yang satu lembar mini solar panel ini dengan kapasitas lima volt Hai 200 mili ampere ya jadi satu mini solar panel Hai jadi kapasitasnya tetap DC lima volt dan ampere nya yang satu lima volt DC dengan 200 mili ampere berarti sekarang ya kita memakai ada satu dua tiga empat empat lembar kali tiga berarti 12 mini solar panel 12 mini solar panel ini jadi kapasitasnya tetap DC lima volt dan ampere nya yang naik ya jadi 200 mili ampere kali 12 jadi kira-kira sekitar dua setengah ampere ya jadi kalau outputnya dua setengah ampere berarti charging ke HP HP atau ke dia punya powerbank dia akan fast charging ya karena fast charging itu minimal 2 ampere dan kalau charger charger yang umum biasa hanya satu ampere dia slow charging ya oke jadi kita akan tes ya kita akan tes ini outputnya tertulis nanti berapa volt dan kita akan cek dengan alat yaitu tester tester voltase dan ampere akan terlihat disini apa benar dia akan outputnya 2 ampere lebih kita langsung cek untuk kapasitas mini solar panel ini untuk cas HP atau powerbank jadi ini cas secara darurat ya bila kita berpegian tidak bawa powerbank atau sedang camping atau sedang naik gunung dan HP nya lowbat atau HP nya lowbat kita bisa cas langsung disini dengan tenaga matahari Hai Oke kita lanjut langsung untuk mengecek kapasitas mini solar panel ini totalnya dapat berapa ampere simak terus teman-teman untuk yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya ya ya jadi mini solar charging ini akan saya gantung di pintu ya karena pintu masih ada panas di sore hari sekitar jam 4 jadi solar mini charging ini bisa dilipat seperti ini ya dan bisa dipanjangkan Hai Oke Langsung kita gantungkan di bagian pintu untuk mengecek berapa ampere dan voltasnya Hai Oke jadi sudah dipasang ya di pintu dan sudah mengenai panas sore jam 4 ini kita akan cek berapa volt ampere dan berapa ampere kapasitas dari mini solar panel ini jadi kalau dilihat agak jauh seperti ini ya jadi alatnya kecil tapi bisa dilipat dan agak panjang Nah jadi untuk cas HP ataupun powerbank kita bisa cas lewat tenaga matahari ini ya langsung kita cek untuk kapasitas daripada solar panel ini Oke langsung kita cek untuk kapasitas daripada mini solar panel inti untuk mengecas HP atau powerbank ya jadi kabel outputnya dibalik pintu ya Nah ini kabel output supaya angkanya terlihat tidak silau Oke langsung ada outputnya ya 5 volt jadi seperti ini ini panas sore hari sekitar jam 4 jadi sudah mengeluarkan output sebesar 5 volt dan berapa ampere dia mengeluarkan untuk kapasitas ini langsung kita cek ya jadi kita pindah ya karena panasnya sudah pindah dia bergeser kita pindah ke dalam tapi mengenai panas sore Oke langsung kita cek ya jadi ini charger dia punya powerbank sudah terisi juga bertanda lampu indikator berjalan ya langsung kita lihat berapa ampere dia mencas pada sore hari ini Oke sekarang terbaca ya diangka 4,8 volt ya dan outputnya 3,82 volt karena sore hari ya sore jam sekitar sengah lima atau jam empat lewat jadi tetap ampernya masih di 17 18 berarti di 1,7 ampere atau hampir 2 ampere ya ternyata bisa fast charging juga untuk membuat solar panel mini charge HP atau charge dia punya powerbank ya langsung kita tes untuk charge dia punya HP ya atau tablet kita akan cek untuk tes berapa besar ampere nya juga dan berapa lama lama dia untuk mencas tablet ini Oke langsung kita pindah untuk charger charger nya dan kita akan gunakan tablet ini untuk mencas ya langsung kita colokkan kabel casnya dia langsung ke tablet ini apakah bisa mencas dengan cepat atau tidak dan berapa ampere ya langsung sudah disambungkan ya dan sudah sudah terbaca dia mencas Oke langsung timbul ya dia punya logo baterai charging nya jadi langsung mengisi untuk di charge di tablet ini dan berapa ampere ya untuk ampere kita lihat di sini nah panasnya sudah mulai lumayan ya sekarang mencapai hampir 5 volt dan ampere nya juga lumayan di 1718 atau hampir 2 ampere jadi 1,7 ampere ya berarti sekarang proses casnya fast charging nya dengan membuat alat mini solar panel ini yang serba guna bisa dibawa atau ditenteng kemana-mana dan bisa dilipat menjadi kecil ya seperti ini ini kita bisa lipat ya jadi kita lipat menjadi kecil bisa dibawa untuk piknik atau untuk camping atau naik gunung sangat simpel dan akan dibukanya seperti ini saja langsung dia terbuka jadi seperti itu cara dia punya pemakaian mini solar panel ini ya kita konek lagi Hai seperti ini langsung tercarging meskipun panas di sore sore hari ini ya karena sekarang sudah jam 4 lewat atau setengah lima jadi langsung kecas ya oke jadi sampai disini untuk berbagi atau sharingnya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya untuk berlangganan dengan video-video barunya selamat menikmati